Rambut rontok, ketombe, dan lepek buat Duff gak masalah. Baru Duff Super Shampoo. 3 in 1 shampoo dengan serum. Atasi 3 masalah rambut. Atasi rambut rontok, anti ketombe, gak lepek. Duff Super Shampoo. Halo semuanya, selamat siang dan juga selamat datang dalam Duff Super Class bersama dengan Vimela. Perkenalkan, nama saya Gigi Chaya yang akan menemani kamu semuanya di siang hari ini sampai dengan selesai nanti. Dan Duff Super Class ini adalah kelas virtual Duff dan juga Vimela untuk kamu semuanya para perempuan hebat agar bisa tampil lebih percaya diri pastinya untuk menjalani hari dan juga untuk menghadapi berbagai macam rintangan dengan percaya diri pastinya. Kalau kamu sudah percaya diri, pasti akan dengan sangat mudah untuk bisa mengembangkan kemampuan dan juga menjalani hari dengan super, ya gak sih? Nah, Duff ini sebagai brand yang memiliki tujuan untuk membantu perempuan Indonesia kita semua nih ya Untuk lebih percaya diri, berharap dengan adanya super class ini dapat menginspirasi perempuan Indonesia. Dan topik kita di hari ini sangat menarik loh teman-teman semuanya, pasti akan menambah rasa percaya diri buat kita semua. Nanti kita akan berbincang dengan dua orang super speakers kita tentang panduan perawatan super untuk bikin rambutmu super dari rumah. Wah seru banget nih, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, sebelum saya memperkenalkan juga super speakers di Duff Super Class hari ini, saya punya informasi buat kamu semuanya tentang produk terbaru dari Duff ini. Yang mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mencoba ya, namanya adalah Duff Super Shampoo. Ini dia nih teman-teman, Duff Super Shampoo adalah 3 in 1 shampoo dengan kandungan serum yang mengatasi 3 masalah rambut ya. Dengan kandungan serum yang menutrisi dari pangkal rambut sampai dengan ujung rambut ya, sehingga efektif mengurangi rambut rontok. Wah tuh, penting banget ya. Dan juga mengandung piropton olamin sebagai bahan aktif yang mampu membersihkan ketombe dan mencegah ketombe untuk datang kembali. Dan yang pasti, formulasnya ringan, jadi nggak bikin rambut lepek. Jadi semua masalah kamu ya, di rambut rontok, rambut yang berketombe, rambut lepek, semuanya bisa teratasi dengan satu produk aja, Duff Super Shampoo. Dengan harga rekomendasinya adalah 20 ribu rupiah. Oke, tanpa berlama-lama ya, aku akan memanggil dua super speakers kita, yaitu Alexandra Clarine Hayes, atau yang lebih akrab, disampaikan dengan Clarine, yang lebih dikenal sebagai Beauty Enthusiast. Dan juga ada Amelia Ayukinanti atau Mbak Ayu, sebagai editor Inci Fimela.com. Halo, Clarine dan juga Mbak Ayu. Hai. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Apa kabar? Oke, pokoknya super day ya hari ini kita ya. Oke, ini aku mau nanya-nanya, ya biasa lah. Kalau misalnya kita udah lama nggak ketemu, ketemunya virtual, aku juga pengen tau dong kesibukan yang di rumah, di rumah aja itu ngapain aja? Yang pertama buat Clarine dulu deh, di rumah tuh ngapain aja sekarang? Kalau sekarang sih di rumah ini, aku tetap lanjut bikin konten juga di sosial media, ya kan? Terus tetap harus jaga kesehatan, olahraga, tidur yang cukup, dan aku juga masih sambil praktek di rumah sakit juga. Dan of course, karena kita lagi sering banget di rumah, jadi aku punya lebih banyak waktu untuk self-care, gitu. Untuk merawat diri aku sendiri, gitu. Oke, karena biasanya merawat orang, ya. Jadi, untuk orang lain sekarang merawat diri sendiri, gitu ya? Bener, harus seimbang dong. Nah, kalau Mbak Ayu sendiri, di rumah aja itu lagi sibuk ngapain? Sama sih ya, sama Clarine, kita juga masih sibuk kerja juga dari rumah, karena kan digital, jadi bisa kerja dari mana aja. Terus, tambah kesibukan baru juga, kalau biasanya jarang nemenin anak belajar, sekarang karena anak belajar di rumah, jadi aku nemenin anak belajar juga. Terus, sekarang juga sempat ngejalanin hobi, dan yang pasti benar banget, kata Clarine, yang tadinya mungkin nggak sempat ngelakukan kegiatan self-care, gitu. Sekarang jadi kayak bisa tiap hari banget tuh kita kayak ngerawat diri benar-benar. Oke, jadi kalau Mbak Ayu ini adalah perempuan dengan tangan yang banyak, ya. Tangan yang satu untuk ngurusin kerjaan, satu lagi ngurusin rumah, satu lagi harus self-care, gitu kan. Jadi, banyak yang diurusin, tapi itu pekan semua, Mbak Ayu, ya. Iya, iya, iya. Oke, nah ini sebelum kita nanya-nanya tentang perawatan rambutnya Clarine, nih ya, ini aku udah tertarik banget karena ngeliat rambutnya sehat banget. Tuh, rambutnya yang udah wavy-wavy, sehat banget. Sebelum kita bahas itu ya, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang aku mau nanya sama Clarine dulu deh. Ini kan ada orang yang bilang, ada pepatah bilang, kalau perempuan itu punya mahkota, yaitu rambutnya. Nah, itu kamu setuju nggak sih dengan pepatah itu? Setuju banget. Emang setuju banget bahwa rambut adalah mahkota wanita, gitu ya. Rambut adalah mahkota perempuan. Ini adalah, apa ya, buat aku tuh berkat aja gitu yang mesti kita rawat juga. Ini tuh aset kita. Kenapa? Karena dengan rambut yang sehat, dengan rambut yang indah, pastinya rasa percaya diri kita juga meningkat, gitu loh. Kita sebagai perempuan itu jadi lebih pede aja, gitu. Apalagi ya itu tadi kan sekarang di rumah, lebih banyak waktu untuk merawat diri, termasuk merawat rambut sendiri. Even kayak misalnya kita sekarang kan lebih sering hangout online. Kerja juga online, meeting online, itu juga menurut aku tetap perlu memperhatikan penampilan sih. Untuk menghargai diri kita juga, juga untuk menghargai orang-orang yang kita talk to, gitu ya. Gitu sih, Kak. Oke, jadi rambut ini untuk Clarins bisa membuat percaya diri juga, gitu kan. Kalau kalian kan ini percaya diri dengan rambut yang panjang, gitu kan. Tapi ini juga gak menutup kemungkinan buat teman-teman semuanya, ya rambut pendek, mungkin rambut yang medium, juga pede selama nyaman dengan rambutnya, dan juga rambutnya sehat, gitu loh teman-teman ya. Nah, ini aku mau nanya lagi sama Clarins. Ini kan rambutnya panjang banget nih ya. Ini sudah berapa lama punya rambut panjang, terus selama ini apakah sudah pernah punya masalah dengan rambut panjang? Biasanya kan kalau rambut panjang tuh masalahnya ada aja ya. Nah, kalau dari Clarins sendiri gimana? Kalau dari aku, emang pertama, aku tuh emang demen aja gitu loh rambut panjang. Emang orang beda-beda ya, ada yang ngerasa, oh rambut pendek tuh lebih ringkas segala macem. Bener juga sih, gitu. Nah, kalau di aku, aku ngerasa lebih girly dan lebih feminin aja, gitu. Aku suka aja rambut panjang. Dari dulu emang udah panjang. Apalagi sekarang pandemi, salon juga kagak bisa potong rambut ya kan. Makin panjang, Beb. Gitu. Nah, tapi itu berada dengan konsekuensi juga sih, Kak, emang. Kalau makin panjang rambut kita, tentu saja, perawatan rambutnya juga mesti ekstra dong. Karena jangan sampai rambut panjang, tapi ujung-ujungnya nanti kering, atau malah rontok. Karena sebenarnya, itu juga sih kalau aku boleh sharing, permasalahan rambut aku selama ini berkutat di situ. Karena rambut aku tuh panjang, jadi lebih sering rontok dan honestly lepek gitu sih, Kak. Oke, nah ini aku boleh tarik mundur lagi nggak ya? Kamu berapa tahun sih punya rambut panjang, atau dulu juga pernah juga rambut pendek juga? Ada, pernah sedikit sih pas awal kuliah, tapi udah lama banget. Setelah itu aku nggak betah. Aku kayak ngerasa, oke aku lebih pede dengan rambut panjang, yaudah, I'm just gonna do it, gitu. Akhirnya rambut aku panjang. Bertahun-tahun sih emang udah dari kapan ya? Pokoknya emang selalu panjang deh rambut aku. Oke, jadi udah kayak identitas gitu ya, kalau Clarice rambutnya panjang, gitu. Buat sekarang, siapa tahu nanti akan bereferimen, dibabat habis, you never know. Bisa jadi. Kalau udah mulai di rumah aja kan kadang-kadang suka bosen, pengen ganti gaya apalah gitu. Biasanya suka keidaan, gantilah gaya rambut, gitu kan. Nah, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Clarice ya teman-teman ya. Sekarang aku mau nanya sama Mbak Ayu nih. Saat ini nih Mbak, ini seberapa penting sih untuk kita merawat rambut? Padahal kan kita cuma di rumah aja gitu loh. Menurut Mbak Ayu, seberapa penting? Kalau aku sih tetap, walaupun di rumah ya, tapi bener gata Clarice, kita kan berkegiatan juga. Jadi walaupun kita ketemunya cuma lewat layar, tapi justru mungkin kalau biasanya orang bisa fokus ke lain, ini bener-bener fokus cuma daerah sini kan gitu. Jadi kayak justru rambut itu salah satu yang paling penting untuk dirawat. Dan bener, kebetulan aku juga lahir dengan rambut yang tidak tebal. Kayak Clarice kan rambutnya cantik banget ya, tebal gitu, bisa banyak gitu. Kalau aku kan emang kebetulan tipenya rambutnya yang tipis, terus apa namanya, yang satu laya tuh halu banget kayak rambut bari gitu. Jadi emang butuh usaha lebih gitu untuk biar rambut aku memang terlihatnya bagus gitu ya. Jadi, dan menurut aku selain styling, kalau styling ya bisa lah rambut diapain, cuman kan kadang kita nggak bisa juga, nggak ada waktu juga untuk styling bener-bener yang niat gitu, tiap hari. Jadi menurut aku rambut sehat itu penting banget dasarnya itu, karena kalau rambutnya udah sehat, diapain pun juga bagus gitu. Jadi, karena emang, apalagi yang rambutnya tipe kayak aku gitu ya, jadi yang atasnya lepek, cuman karena aku suka dicat, jadi kan dia kering tuh bagian bawahnya, jadi tuh kalau lagi salah merawat rambut tuh, kelihatannya kayak yang atasnya telepes, terus yang bawahnya ngebam gitu kayak huruf A gitu. Jadi kayak, aku sih tetap gitu. Jadi kayaknya itu permasalahannya sama kayak aku sebenernya, Mbak. Rambut kita tuh sama gitu. Iya, bener ya. Mana sama, jadi rambutnya helenya halus gitu kan. Jadi untuk menyelamatkannya adalah, kalau aku misalkan udah selesai styling gitu kan, aku jedai. Dicepol dulu, nanti begitu lepas jadi... Oh, biar gitu ya. Oh iya ya. Jadinya wow gitu rambutnya. Bener-bener, mungkin nanti aku coba juga ya. Iya, dan ya pasti pakai daftar syambu, karena bikin ngembang kalau aku sendiri. Oh iya ya, betul-betul. Nah, kalau dari Clarins nih, Clarins kan kayaknya kalau aku ngeliat tuh, ada beberapa orang yang emang gifted, dengan rambut yang emang udah bagus, ngembang, helenya sehat. Kalau dari aku sendiri, ngeliatnya Clarins tuh emang rambutnya udah sehat, udah bagus, tapi punya nggak sih tips untuk merawat rambut, biasanya tuh ngapain aja, kalau dari Clarins? Nah, iya kalau dari aku sendiri, ya itu tadi sih syukurnya emang... Nah, kalau tadi Mbak Ayu kan bilang rambutnya itu belaiannya tuh kayak tipis gitu ya. Nah, kalau aku malah tebel banget. Jadi kalau di aku tuh, saking dia tuh tebel dan berat, akibatnya konsekuensinya dengan rambut yang panjang, dia akan lebih narik ke bawah. Jadi, baik di atasnya ini, akan lebih gampang ngelepek justru, dan karena tarikan ke bawah itu, akan lebih gampang rontok gitu ya. Klasik banget gitu ya. Tidak salah ya. Makanya kan. Tapi ya itu tadi, kalau tips dari aku sih, yang jelas kita merawat rambut itu perlu banget, karena once again, rambut yang indah itu bikin kita self-esteemnya naik. Jadi lebih produktif juga, gitu, untuk capai goals-goals kita. Nah, that's why merawat rambut itu dari dua, yaitu dari luar dan dari dalam. Gak bisa kita cuma dari luar doang ya, tapi dari dalam juga. Nah, dari dalam itu seperti apa, itu kayak lifestyle kita. Terutama nutrisi dari apa yang kita makan. Itu pengaruh banget. Kita harus banyak makan-makanan yang mengandung seperti vitamin C, gitu kan, mineral, vitamin B12, vitamin B6, terutama biotin ya, atau vitamin B7. Nah, kalau misalnya ditanya itu dari makanan apa aja sih, ya udah, gampangannya gini deh, vitamin-vitamin itu, dia unprocessed. Jadi kita harus lebih banyak makan-makanan yang tidak diproses. Gampangannya ya sayur dan buah. Gitu. Kalau daging kan gak mungkin ya, kita makan gak diproses ya, mentah banyak bakterinya ya dong, Kak. Dari makanan, dari lifestyle, olahraga, tidur yang cukup. Karena semua regenerasi di badan kita itu terjadi paling optimal saat kita tidur. Jadi, kalau misalnya masih ada teman-teman yang sering begadang, segala macem, ya jangan terlalu heran, kalau rambut juga jadi rentok, misal gitu ya, jadi kusam gitu ya, karena it affects it. Itu ngaruh juga. Nah, itu yang dari dalam nih. Kalau yang dari luar, ya kita melalui perawatan rambut itu sendiri, dari hair care kita itu sendiri. Nanti kita akan bahas lebih dalam kali ya, kalau yang dari luar ya, Kak ya. Iya, 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 oke. Jadi, ternyata aku juga baru tahu ya, kalau kita kurang tidur, itu juga ngefek ke rambut juga. Kirain selama ini cuma ke kulit, 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 ternyata rambut itu juga... Keseluruhan juga sih, Kak. Oke. Itu kayak berupa kayak tamparan gitu loh. Oh iya, melek dong. Ternyata selama ini gaya hidup kita itu yang bikin rambut kita juga bikin rontok, berketombe juga, lepek juga. Ternyata itu salah satu sumbernya juga. Nah, sekarang aku mau nanya sama Clarins lagi lah. Tadi kan udah disebutin tuh, untuk perawatan dari dalam dan juga dari luar. Yang aku pengen tahu sekarang, in details deh, perawatan kamu untuk rambut sehari-hari itu, ngapain aja? Diapain aja rambutnya? Oke, kalau untuk aku sendiri, sih sebenernya nggak terlalu ribet ya, menurut aku ya. Jadi pertama aku keramas, of course, pakai shampoo. Setelah keramas, karena rambut aku panjang, aku harus ngejaga kelembapan rambut aku, aku pakai kondisioner. Dan pakai kondisioner itu nggak usah terlalu hemat-hemat ya. Pokoknya pakai aja, karena bener-bener harus nyampe ke ujung rambut banget. Karena jangan sampai yang atasnya bagus, terus bawahnya tuh kayak kering, patah-patah gitu kan, sama aja gitu ya. Nah, jadi sampai ujung rambut banget, apalagi untuk rambut panjang kayak aku, setelah itu selesai, aku pakai hair tonic. Nah, abis aku pakai hair tonic, hair tonic itu di-sculpt aja di sini. Nah, setelah itu, untuk batang rambutnya sendiri, bisa pakai hair vitamin gitu. Boleh pakai vitamin rambut, buat teman-teman yang pengen. Atau, kalau nggak, bisa pakai hair oil juga. Nah, tips juga nih, buat teman-teman yang suka styling rambut gitu ya. Kayak misal aku sekarang nih, kan kita virtual juga, kita tetap styling ya kan, Kak? Nah, itu jawabannya untuk dikasih heat protector, atau heat protection spray. Ada yang spray, ada yang oil, macem-macem sih, intinya untuk ngelindungin supaya rambut kita tuh, nggak terlalu rusak kutikulanya, karena kena paparan, apa ya, panas gitu, dari hair styling kita. Gitu sih, Kak. Oke, kalau Clarin sendiri, ada rutinitas buat ngetrim rambut, nggak sih setiap berapa bulan sekali, dipotong ujungnya gitu, atau sepenginnya aja dipotong ujung rambutnya? Kalau aku sih rutin, sepengennya sih kayaknya. Makanya gitu ya, aku ngerasa, oh kayaknya rambut aku nih, ujungnya udah mulai kering, dan kurang bisa ter-cover dengan hair mask, atau hair conditioner gitu, yaudah aku potong. Biar nggak terlalu berat juga kan, nggak terlalu rontok juga gitu sih, Kak. Iya, oke, jadi nggak ada yang, harus rutin satu atau dua belum sekali, ditrim rambutnya, tapi begitu udah ngerasa, udah kayaknya udah mulai nggak oke, langsung dipotong aja bagian ujungnya gitu ya. Kalau dari Mbak Ayu sendiri Mbak Ayu, aku pengen tahu dong rutinitas untuk merawat rambut dari Mbak Ayu itu seperti apa? Kalau aku sih yang pasti yang paling penting itu milih sampo ya, karena karena tadi aku rambutnya lepek gitu tadi, jadi aku emang kerana setiap hari. Jadi kalau aku salah pilih sampo, itu ya kalau nggak jadinya rontok, atau kulit kepalanya terlalu kering kan, jadinya jatuhnya ketombean gitu, jadi bener-bener pilih sampo yang tepat itu tuh PR buat aku banget gitu ya. Makanya senang banget pas tahu Dove Super Sampo ini kan yang ternyata bisa dipakai setiap hari juga, dan ternyata ada serumnya juga lengkap. Itu oke banget sih menurut aku gitu dia. Jadi nggak membuat rambut semakin apa ya, kaku dan kering di bawah, karena kan emang karena kalau bekas cat itu biasanya kan dia akan kering, cuman atasnya tetap, karena kan ngecatnya nggak dari, nggak dari pangkal rambut itu kan gitu. Nah, selain sampo sih juga yang paling praktis sih juga conditioner bener, tadi kata Karin aku tuh selalu pakai conditioner, dan itu juga cuman dari setengah rambut ke bawah aja, jadi atasnya tetap kembang kan, jadi bawahnya ini beda-beda dikasih conditioner, dan seminggu sekali aku tuh beli hair spa juga, kayak apa, hair spa atau hair cream bud gitu di rumah, jadi bisa pakai sendiri, dan itu kan nggak butuh waktu, kalau di salon kan memang lama gitu ya, karena kan kita diangatin nih, tapi kalau di rumah tuh sebenarnya bisa sambil nyambi, ngerjain yang lain gitu, jadi paling itu sih sama, tadi bener banget pakai hair vitamin, dan pakai heat protector itu penting banget, karena kayaknya cewek-cewek sekarang dikit-dikit nyatok, dikit-dikit nyatok, dikit-dikit apa namanya, ngeringin rambut gitu, dan kalau yang tipe rambut yang batangnya tipis gini, juga kalau aku boleh saranin sih ya, kalau mau ngeringin rambut pun, itu jangan yang terlalu panas, karena itu membuat kutikulannya rusak dan makin rapuh, jadi dia cepat patah kan, jadi kalau, maksudnya kalau kita nyisir gitu tuh, kelihatan tuh ujung-ujungnya setelah patah-patah gitu, dan jadinya jatohnya bercabang gitu, jadi itu nggak boleh banget juga pakai terlalu panas gitu, jadi ya kalau aku sih sebenarnya, ya ada tambahan-tambahan kayak, hair cream bath, hair spa gitu-gitu juga sih sama. Oke, nah itu tadi, ternyata dari, ini baru dua orang aja loh, baru kelihatannya bisa juga Mbak Ayu, ini udah punya perangkat rambut yang beda banget ya. Iya, jadi kita punya masalah rambut, kita bertiga deh, masalah rambutnya kan udah beda-beda, apalagi di luar sana, jutaan perempuan Indonesia, yang punya masalah rambutnya tuh masing-masing. Nah, kalau menurut kalian sendiri, Klarin ya, masalah rambut perempuan Indonesia itu pada umumnya apa sih, Klarin? Kalau perempuan Indonesia ya, ngeliat kita yang tinggal di negara yang tropis ini ya, yang lembab dan panas ini, kebanyakan tiga besar itu adalah rambut rontok, terus rambut ketombek, terus rambut lepek. Nah, ini kalau aku boleh sedikit sharing satu-satu ya, kalau rambut rontok nih, pertama, rambut rontok itu ada banyak sebab, bisa dari karena lingkungan, kemudian bisa dari hairstyling kita, terus bisa karena bahan-bahan kimia juga nih Kak, kayak lingkungan tuh misalnya untuk teman-teman yang masih harus bekerja di luar gitu kan, nggak semuanya WFH ya, kan ada yang masuknya bergiliran juga ya Kak, Nah, itu ketika kita kena polusi, udara luar, debu dan kotoran, terus sinar matahari terutama ya, itu kan radiasi juga ya, nah itu bisa ngaruh banget nih ke kesehatan rambut kita, gitu, bikin lebih rapuh. Terus, dari penataan atau hairstyling, yang kayak tadi Mbak Yu bilang, sekarang cewek jaman sekarang tuh dikit-dikit suka nyatok, ya kan, karena, ya nggak tahu ya, kayak udah semacam jadi kebutuhan juga ya nggak sih? Ya betul. Kayak itu emang ngebantu aja gitu, Nah, dari hairstyling itu sendiri, kebanyakan yang kita dapetin tuh adalah hit. Mulai dari ngeringin rambut aja pake hairdryer, itu panas, gitu, terus kita nyatok lagi, kena si papannya itu lagi, kena panas lagi. Nah, terus, yang terakhir yaitu bahan-bahan kimia, contohnya kayak orang yang dilurusin rambutnya di smoothing, atau di keriting permanen, sebenernya nggak permanen juga sih, kayak 3-6 bulan gitu kan, atau gampangannya aja, yang diwarnain rambutnya, gitu, Nah, semua faktor ini tuh, mempengaruhi si kutikula rambut kita. Akhirnya bisa terbuka, kortex atau batang rambutnya juga bisa jadi lebih rapuh, dan jadilah rontok itu tadi. Gitu, kalau patahnya terutama di atas ya, dekat akar rambut sini, pasti kesannya akan jadi, aduh, rambutku rontok, gitu kan. Padahal sebenernya itu juga bisa jadi, karena si batangnya ini yang nggak kuat, gitu, menimbulkan kesan rontok. Terus yang kedua, ketombe. Nah, ketombe ini sebenarnya juga disebabkan oleh yang namanya jamur malasezia furfur, gitu. Juga disebabkan, selain jamur, juga karena produksi sebum, atau minyak yang berlebihan di kulit kepala kita. Akhirnya mereka berinteraksi segala macam, bikin deskuamasi, atau kulit kepala itu lebih cepat scaling ya. Makanya kalau kita lihat ketombe itu kan bentuknya kan sebenarnya kayak kulit kering, gitu loh. It's our scalp, it's a part of our scalp, yang dia deskuamasi terlalu cepat. Nah, itu rambut ketombe. Kemudian yang terakhir ya rambut lepek ini tadi, gitu. Ya jelas, kayak misal kita keringetan seharian, kena debu dan kotoran, ditambah mungkin yang kulit kepalanya berminyak, bikinlah makin, makin tipis lepek banget atasnya, gitu. Itu sih kayak permasalahan utama rambut perempuan Indonesia. Oke, jadi memang sebenarnya kalau kita summarize itu masalahnya emang gak jauh-jauh dari situ ya. Jadi, rambut rontok, berketombe, terus lepek. Nah, dari kalian sendiri punya rekomendasi produk apakah gitu buat kita semua yang ngalamin hal-hal seperti itu? Kalau dari aku, aku menggunakan si Duff Super Shampoo. Jadi, dia ini perawatan 3 in 1, sampo dengan serum. Kayak gini kan Kak, tuh yang kayak kakak ada juga. Nah, ini tuh enak banget ya, karena dia langsung bisa mengatasi tiga permasalahan rambut ini. Mulai dari rambut rontok, rambut ketombe, rambut lepek. Yang aku rasain setelah aku pakai ini, definitely kayak rambut aku tuh jadi lebih ringan. Yang tadi aku bilang kan batang rambut aku tuh berat banget ya Kak ya. Iya, iya, iya. Pakai ini tuh rasanya tuh kayak lebih ringan, otomatis akan lebih ngembang, dan tidak lebih gampang lepek. Dan ujung-ujungnya karena lebih ringan juga dia nggak terlalu leberat ke bawah. Jadi, dia ngaruh banget ke kerontokan rambut aku. Gitu sih. Kalau ketombe sih, jujur aku nggak terlalu bermasalah di bagian itu sih Kak. Kan beda-beda ya tiap wanita ya. Oke, jadi itu ada solusi yang direkomendasikan oleh Clarice juga. Nah, sekarang aku mau nanya sama Mbak Ayu nih. Mbak Ayu, sebetulnya apa aja sih yang perlu dihindari saat kita merawat rambut kita? Oke, tadi mungkin yang soal styling udah beberapa kali kita sebutin juga ya. Jadi kayak kita boleh styling tiap hari pun boleh, cuman mungkin untuk mencegah kerusakan itu ada hal-hal yang kita pakai dulu gitu. Seperti heat protector dan segala macam itu satu. Terus yang paling sederhana deh, cara nyisir. Kadang-kadang gini nih, kita habis keramas, rambutnya kan basah tuh ya. Padahal kan rambut basah itu adalah pada saat rambut itu menjadi semakin rapuh pada saat dia basah gitu. Nah, tapi kadang-kadang karena kita pengen buru-buru, rambut basah itu kita sisir aja dari atas ini. Nah, itu bisa semakin rontok. Jadi karena dia lagi rapuh, terus kita sisir dari akarnya ini, terus kita tarik, terus belum lagi kalahnya jadinya kusut tuh. Jadi, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa menambah, apa namanya, si rambut menjadi lebih rontok gitu. Jadi kalau bisa itu jadi kayak dipegang, kalau aku selalu gini, dipegang dulu, terus sisir dulu pelan-pelan, sampai udah nggak ada kusutnya, baru kita sisir dari tengah, baru dari atas. Itu biar mencegah juga, dan kita jadi nggak sakit juga kan, kalau dari sini kan karena bawahnya kusut tuh juga kan. Iya, iya, betul. Itu satu. Terus, cara mengeringkan rambut dengan anduk. Nah, itu kadang-kadang aku suka lihat ya, maksudnya kayak orang-orang di rumah juga, kalau ngeringkan rambut tuh, kayak kenceng banget gitu. Padahal itu, rambut itu kan lapisannya bisa bergeser gitu, karena misalnya kita ngeringin tuh kita, gitu kenceng banget kita gosok gitu. Padahal sebenarnya cukup kayak ditekan aja, gini, gini gitu. Biarin airnya jatuh ke bawah, nggak usah, jangan digosok, karena itu akan membuat rambut kamu makin rapuh. Apalagi memang bagian bawah itu kan, lebih rapuh daripada yang bagian atas sebenarnya gitu. Jadi kebanyakan orang kan, gitu, gitu, itu juga jangan gitu. Terus kalau ngeringin rambut, kalau aku tuh nggak mau dari basah banget, itu terus langsung aku keringin, terus panas-panas gitu. Itu apa, rambutnya juga, nah itu menambah rapuh juga, karena dia dari dingin, kemudian tiba-tiba dikasih heat gitu kan. Jadi kalau aku biasanya angin-anginin aja dulu, jadi dia setengah kering, kemudian baru aku panasnya, dan itu pun kalau tidak perlu panas banget, dan nggak perlu, aku nggak buru-buru gitu harus kering, itu ya aku pakai panas, pakai angin yang, angin aja gitu, tapi nggak yang panas gitu. Itu juga mencegah rambut, jadi semakin apa ya, kalau bahasanya tuh freeze, apa kayak yang kaku gitu kan, suka tuh, nah itu, itu jadi bisa lebih bagus juga gitu. Sama paling kalau, kalau kata orang-orang, itu buat yang rambutnya juga ikal, stripping gitu, mungkin bisa dibungkus pakai satin ya, katanya ya. Jadi dibungkus satin, kenapa? Karena kadang-kadang, bahan bantal kita tuh kan ini, apa, katun itu kan kasar ya, lebih kasar. Jadi pada saat kita tidur, kalau kita gesek gini nih, itu juga bisa, bikin rambut ketarik. Tapi sedangkan kalau satin, dia halus, jadi dia nggak, nggak apa, pada saat kita tidur, kita bergerak gitu, rambut kita tuh terlindung, itu juga. Sama, munci rambut, ini yang paling, ini dia yang paling standar nih, munci rambut tuh, kayaknya tuh, pentengan gitu, nah itu pada saat dibuka, itu pasti kan ada tuh, bekas-bekas rambut rontok, nah itu jangan, rambut juga, ya seperlunya aja gitu, yang penting rapi gitu, dan, hindari pakai, apa, karet gelang ya, kadang-kadang kita kalau dadakan, yaudah butuh banget, ada karet gelang, karet gelang, padahal itu, karetnya kasar banget, dan itu bisa narik, bisa ngerusak lapisan rambut kita, dan pada saat kita tarik itu, kita mau lepas, itu pasti, gak mungkin gak ketarik deh, pasti ada rambut yang ketarik gitu sih, jadi kayak, hal-hal sederhana yang kita lakukan, sehari-hari itu, juga sangat pengaruh sih, buat, kebiasaan kita sehari-hari itu, sangat pengaruh buat, kesihatan rambut juga. Berarti sebenarnya, sehari-hari itu, kita udah nyiksa rambut ya mbak ya? Iya, dengan cara gak sadar. Iya, secara gak sadar ya, karena kita udah, micir dari atas, pas lagi basah, dipanasin juga gitu kan, belum lagi dikincir, yang seadanya karet yang ada, gitu, yang harusnya buat karet, buat mungkin tempe ya, kita ambil dari sayur, langsung buat kita muncir, emang kita kangkung? Kan bukan. Nah, aku ngomong lagi sama Clarice nih, ini, ada tips gak sih, buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, gimana cara, untuk menata rambut di rumah aja? Jadi, kalau aku sendiri, misalnya ada event-event, atau meeting-meeting online, kayak gini ya, aku suka styling rambut aku, of course, dengan nyatok. Nah, dua style, atau dua gaya, yang sering aku pakai, itu tergantung occasion-nya juga, kalau misalnya casual, casual aja gitu, acara-acara casual, aku suka pakai yang namanya C-curl. Nah, nanti aku tunjukin C-curl itu, seperti apa, dia kayak, lebih ke lurus, gitu, untuk rambut lurus, atau orang wavy, yang mau dilurusin rambutnya. Nah, tapi kalau misalnya, occasion yang lebih, you know, lebih occasional gitu ya, lebih acara sesuatu gitu, biasanya aku sih, lebih effort, dan aku pakai curl, yang bener-bener wave curl gitu, beach curl deh, kalau nggak salah, beach wave, apa yang kalau nggak salah namanya. Yang bener-bener kayak keriting gitu, gitu. Oke, nah ini kalian boleh ditunjukin nggak sih, sama teman-teman semuanya, gimana tips and triknya, pas lagunya top, biar lebih awet mungkin, atau kalau mau bikin, wave atau curl, itu biar, jadi kayak kelarin sekarang, itu ada tipsnya nggak, boleh dipraktekin nggak sih? Jadi kayak gini ya, Kak, iya boleh banget nih, kebeneran aku udah menyiapkan, jadi pertama, selalu kita mulai dari heat protector, gitu. Di lapis ini dulu nih, udah aku pakai ya, BTW. Nah, terus abis itu, kalian harus kenalin dulu nih, tipe rambut kalian, setebel apa, setipis apa, itu ngaruh ke, namanya catokan itu, pasti ada pilihannya ini loh, ada pilihan seberapa panas, kita mau ngatur panasnya dia, gitu kan. Nah, kalau rambutnya tipis, jangan terlalu panas, karena nanti takutnya jadi, dia udah cukup mudah diatur, gitu. Kalau misal rambut yang kayak aku nih, aku cenderung milih yang tengah agak ke atas, gitu. Nah, tadi aku bilang kan, aku suka si curl, kalau misal acara-acara yang casual, ini aku kasih contoh aja ya, jadi, kebeneran karena rambut aku juga udah lurus, si curl itu gampang banget, tipsnya, triknya itu adalah, di gimana supaya, walaupun kita lurus, tapi itu nggak lepek, gitu. Jadi, kalau orang nyatok ke bawah, ya pasti akan jatuhnya tuh, jatuh banget, ya kan kak? Karena kita nariknya tuh ke bawah lepek. Nah, jadi, aku biasanya, aku pasti ambil tetap dari atas ya kak, nggak dari tengah doang, kalau aku, tuh aku ambil kayak gini, lurus, terus aku naikin ke atas. Aku naikin ke atas, sampai ujungnya, nah, sehingga dia itu ada efek nih, dia kayak ngembang gitu loh kak. Ini terutama di, iya dari, tapi jangan sampai kena kulit kepala juga sih, panas ya, ya jangan itu, jangan. Jadi, lebih ke, emang dari, dari pangkalnya gitu, sejauh mungkin, dan ini lebih ke yang bagian atas-atas kak, supaya, ininya jadi lebih ngembang tuh. Stret, tarik aja. Dan emang mesti sabar sih, kalau untuk yang rambutnya panjang banget, ya emang mesti, apa ya, ya demi hasil yang bagus ya nggak sih, ya emang it takes time gitu, akan waktu. Nah, itu untuk yang C-curl. Kenapa dibilang C-curl ya, karena bentuknya jadi kayak huruf C nih. Oh, di bagian ujungnya ada C-nya gitu ya? Iya, benar. Jadi kan, lebih rapi aja gitu, kayak seolah-olah kita abis, blow di salon gitu kan. Padahal lagi PSD, udah di rumah aja ya. Padahal lagi di rumah aja. Nah, terus yang satu lagi nih kak, aku mau contohin yang, beach wave. Ini, karena it takes time, aku nggak, aku contohin sedikit aja ya kak. ambil sehelai rambutnya, aku ambil bagian yang panjang aja, biar kelihatan gitu bedanya. Emang harus sabar ya Beb, kalau styling itu, jangan, jangan terlalu tebel, jangan terlalu tebel banget, langsung gepok. Nah, ambil dikit-dikit ya. Indah, misalnya segini. Kalau aku, karena tadi tuh, aku bilang rambut aku lepek, aku lebih suka ngembang. Karena ngembang itu, kita harus keluar. Jadi nyatoknya tuh ke arah luar nih. Oh, oke. Kalau aku, still dari pangkalnya sini, terus dibawa keluar. Oke. Terus diputer. Diputer, sabar, karena rambutnya panjang, sampai ujung. Jadi deh kayak gini. Iya kan? Tuh, kalau misal, it looks gampang banget ya. Bukan pakai catokan curly loh, itu pakai catokan biasa kan? Oh, catokan biasa ya. Iya, ini catokan yang luar. Nah, ini tergantung teman-teman juga sih, karena, tergantung selera sih ya, kalau catokannya tuh yang kayak apa. Karena jujur, aku rada serem sih kak, pakai yang curly, soalnya dia kan, ininya nih, bener-bener lindung. Jadi rasanya untuk takut kena pipil, atau takut tangan kita tiba-tiba, ah, kayak gitu. kalau aku sih ngerasa safe aja pakai yang ini. Nih, kalau misal kalian ngerasa, aduh ini kayaknya kurang wave ini, yaudah, diulang lagi aja, gitu. Yang penting dari ujung, keluar, diputer lagi sekali, terus tarik, tarik aja pokoknya tarik. jadi udah dia. Kayak gitu. Ini harus baik banget sih, ngeliat Clarice lagi bikin curly wave. Jadi pengen ya abis ini ya. Coba lagi-coba. Jadi, ya bisa nyalan ya, kalau kayak gitu. Iya bener, pengen ikutan. Itu biar awet seharian gitu, ada tips nggak? Atau harus pakai hairspray kah? Atau gimana caranya biar dia awet? Itu sih kuncinya di heat protector itu tadi. Jadi kalau rambutnya itu sehat, terus dia itu lembab, dia akan lebih tahan. Kalau dari pengalaman aku ya. Tapi kalau untuk hairspray, ini selera juga sih, Kak, masing-masing orang. Karena kalau aku sendiri, aku ngerasa hairspray itu, kalau terlalu baik bikin jadi kaku. Jadi agak terlalu artificial. Untuk wave yang kayak gini ya, Kak ya. Di rambut aku. Secara rambutku udah kayak ijuk juga kan, Beb. Jadi aku rasa kayak gini aja. Kayak udah cukup. Oke. Thank you, Clarice. Nah sekarang ke Mbak Ayu. Ini kan Clarice sudah sharing. Gimana cara dia styling. Dari Mbak Ayu sendiri, ada tips kah mungkin buat teman-teman yang pengen styling rambut meskipun di rumah aja? Oke, kalau dari aku mungkin lebih sederhana ya. Jadi nggak perlu pakai alat. Jadi kalau aku tuh, kalau di rumah, karena rambutku tipis, tapi kadang-kadang kan mungkin ada meeting pagi yang di mana aku nggak sempat keramas dan segala macam. Jadi kalau rambut kamu tipis, kalau kamu kuncir gini, ini kan kelihatan tipis ya. Kayak yaudah tipis gitu aja gitu. Tapi sebetulnya ada triknya. Jadi nanti akan ada gambarnya abis ini cuma aku liatin dulu. Jadi ini kita bagi tiga rambutnya. Jadi yang belakang di kuncir dulu, satu, tapi di bawah, di dekat leher. kemudian yang samping ini, kita angkat ke atas gini. Nah itu tuh nanti jadinya kayak, kunciran kamu kayak bertumpuk, tapi jatuhnya jadi rambut kamu tuh tebel gitu. Jadi kayak berpulci. Oke, jadi kuncirnya ada satu, dua gitu ya? Iya, gitu. Jadi kuncirnya bertumpuk gitu. Itu tuh biar ngeliatin kayak kesannya rambut kamu satu lebih panjang dan satu lebih tebel. Karena kalau satu gitu doang, itu jadi malahan yaudah gitu, ya tipis aja kelihatannya gitu. Itu yang pertama. Mungkin abis ini baru aku liatin gambarnya ya. Yang kedua mungkin untuk rambut gitu, tipe rambut yang kayak klarin gitu. Kalau aku kan ikal nih gitu, bawahnya emang bunyi gitu. Ada orang yang rambutnya tipenya lurus banget. Nah itu, yaudah, itu sangat gampang, tinggal di slik aja gitu. Jadi kuncir-kunciir slik. Kayak mungkin kalau di catwalk-catwalk gitu kan, moden-modenya juga juga gitu doang gitu. Yang pelontos gitu ya? Gitu. Jadi minimalis, cuman tetap tetap keren lah gitu. Dan yang ketiga, paling yang paling gampang nih ya, yang udah males banget, udah males nguncir, males apa, yaudah asusoris aja gitu. Jadi kayak jepit-jepit lucu, biar kayak Korea-Korea kan lagi ini banget ya, lagi dingin gitu. Nah siapin deh. Jadi kalau udah males, udah yaudah jepit aja dikit, biar sakap gitu. Jadi mungkin abis ini boleh diliatin ininya ya gambarnya, biar ada, biar kebayang gitu maksudnya. Nah. Nah, tuh yang pertama tuh, yang sebelah kiri, itu yang tadi tuh yang aku bilang, yang kayak, apa namanya, jadi rambutnya kelihatannya tebel, terus kayak atasnya tuh, kalau mau tarik dikit gini, jadi dari gini tuh agak diginiin, itu biar kesannya gak lepet. Jadi agak-gak kayak, apa tuh namanya, disasak. Padahal gak perlu disasak gitu. Jadi cuman kayak diginiin doang. Cuman ditarik-tarik aja gitu ya. Jadi kayak gini. Loh mbak diroktekin lagi? Nah, oh, didorong ke atas. Iya, didorong ke atas. Jadi kalau ada bobitin, juga gak apa-apa dikitin. Cuman gitu. Jadi padahal tuh, biar kesannya tebel, padahal gak tipuan. Tapi kan emang harus, harus cerdik ya. Jadi kita, pindah di maka keadaan kita, terus kita cerdik aja gitu, biar tetap sakap. Iya kan, tetap cinta sama rambut kita, tinggal pintar-pintar aja. Iya bener. Yang penting, yang penting sehat itu dulu. Kalau styling semuanya ada jalan. Betul, betul, yang penting sehat dulu tuh. Yang belum sehat, dibenerin dulu dari sekarang, dengan menggunakan Dove Super Shampoo. Oke, jadi udah lengkap ya, kita udah tahu nih, perpansalahan rambut yang sering dialami sama rambut. Kita semuanya, rambut rontok, berketombe, rambut lepek juga ya. Dan yang pasti, Dove Super Shampoo, bisa mengatasi semua permasalahan tersebut. Lalu kita juga udah kasih tips and tips yang menarik juga, biar kita bisa lebih percaya diri, beraktivitas di rumah aja. Dan sekarang saatnya, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan, yang masuk di kolom chat kita, yang akan langsung dijawab oleh Super Stickers kita. Oke, ini sudah ada di sini pertanyaannya. Halo, Mbak Ayu dan juga Baklarin, topiknya pas banget nih, sama masalah rambutku yang sering rontok. Apalagi, aku berhijab, setiap hari lembab. Nah, gimana nih, cara merawat rambut, dan apakah ada makanan-makanan tertentu, yang mempengaruhi kesehatan rambut. Terima kasih. Nah, dari Mbak Ayu dulu deh. Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu? Oke, kalau makanan mungkin nanti, Clarins yang lebih ini ya, karena kan dokter juga ya. Mungkin kalau dari aku, dari, biar nggak cepat rontok itu, kadang-kadang kan kalau orang pakai hijab itu, juga dia pakai jepit ya, dalamnya, atau pakai, apa namanya, ada daleman hijab. Nah, itu harus diperhatikan juga sih bahannya. Karena, apakah itu akan membuat rambut kita lembab, atau enggak gitu. Karena tadi, Clarins juga dijelasin, salah satu rambut rontok itu kan, karena rambut itu, kita lembab ya. Apalagi kalau hijab, emang ditutup-tutup. Jadi, kelembabannya lebih gitu. Jadi, kalau menurut aku, salah satunya adalah, coba deh, pilih bahan hijab yang, apa namanya, bagus. Jadi, bisa membuat rambut itu tetap, kulit rambut pun tetap bernafas gitu. Jangan, jangan bahan yang enggak nyerep. Orang bilang, apa sih itu? Aku kurang tahu namanya juga ya. Jadi, cari bahan yang memang, apa namanya, bisa membuat kurit rambut kita tetap bernafas, jadi, itu tidak menyimpan kelembapan di dalamnya gitu. Itu salah satunya. Sama, salah satu lagi ya, sampo gitu. Jadi, kamu benar-benar perhatikan, pilihan sampo kamu gitu. Kalau, kita lihat dari si, dog super sampo ini kan, dia bisa menanggulangi semua. Kalau dulu kan kita sampo ke tombol sendiri. Sampo anti rontok sendiri gitu kan. Jadi, beda-beda. Padahal, kadang-kadang, itu masalah kita terjadi sekaligus gitu. Ya, rontok juga, ya ke tombol juga, ya lepek juga gitu. Jadi, kalau menurut aku coba, mungkin bisa coba juga, dog super sampo sekarang udah ada di mana-mana ya, di, apa, toko-toko kecil juga udah ada. Boleh dicoba juga, jadi, itu bisa membuat kulit kepala kamu juga makin sehat gitu. Selain memilih bahan hijab yang sesuai. Gitu sih kalau dari aku. Dan mungkin jangan buru-buru kali ya, kalau misalkan masih lembab gitu, tunggu benar-benar kering dulu. Jangan langsung ditutup gitu. Oke, kalau dari klarnya sendiri? Aku pengen meluruskan satu hal dulu ya, bahwa sebenarnya, tidak semua yang namanya rambut rontok itu buruk. Yang perlu kita mesti lihat adalah, di tempat rambut kita rontok, ada rambut tumbuh atau enggak? Karena untuk rambut tumbuh, memang perlu rambut yang lama itu rontok. Iya kan? Because it's a new hair in the same follicle. Jadi, itu rambut yang baru di follicle rambut yang sama. Gitu. Nah, tadi, lebih ke pertanyaan untuk nutrisi ya. Kalau untuk nutrisi, ya jelas kita harus makan makanan yang banyak. Tadi aku udah bilang, mengandung vitamin, gitu, mengandung mineral. Nah, contohnya gampangannya, juga adalah protein. Contohnya gampangannya nih, vitamin C, gitu. Kita bisa makan banyak di buah-buahan. Kalau ditanya buah apa aja, apa aja gitu. Kayak, contoh gampangannya jeruk, stroberi, semangka, ini jambu. Jambu itu sangat kaya di vitamin C. Banget. Jambu merah ya, Kak. Jambu, bukan jambu yang... Jambu. Iya, 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 bener, jambu beji itu. Itu aku, honestly, aku minum jus jambu itu tiap hari, tanpa gula. Jadi, aku nggak, bukan karena aku peduli rasanya gimana, enggak, tapi because I know it's healthy. For me, jadi yaudah, aku minum aja gitu. Itu juga udah cukup manis ya, menurut aku. Kenapa? Karena vitamin C ini, dia adalah bahan baku kolagen. Yang baik untuk setiap kembang di dalam badan kita. Gitu. Kemudian juga adalah protein. Nah, protein ini juga sumber pertumbuhan juga gitu loh, termasuk rambut kita. Nah, gampangannya protein gimana? Telor. Itu udah very rich in protein. Gitu. Telor kalau misal, apa, kolesterol kalian mungkin tinggi gitu ya, mungkin banovi tinggi, yaudah, kita ambil aja putih telurnya aja. Gitu. Makanya kan kalau misal orang sakit, atau lagi ada luka, atau ada penyembuhan yang butuh pertumbuhan jaringan baru, pasti dokter-dokter gitu bilang, makan putih telur yang banyak ya, makan putih telur yang banyak ya, gitu. Kuningnya gak usah. Nah, itu bisa seperti itu. Terus, sayur-sayur juga. Karena mereka punya banyak antioksidan yang bisa ngelawan radikal bebas, yang bisa berpengaruh ke si pertumbuhan rambut kita ini. Tapi kemudian penting juga gak cuman makanan, banovi. Gimana lifestyle kita juga nih, general hair care kita juga. Jadi intinya, semua itu berjalan bersamaan. Kayak, holistic. Gitu. Gak bisa satu doang ya, jadi semuanya pelan-pelan harus jalanin dari makanan juga, ngerawat rambutnya juga. Pokoknya semua jangan cuman satu doang gitu, yang diberhatiin ya. Oke, nah yang berikutnya, kamu nanya dong, apakah dark super shampoo ini baik dipakai setiap hari? Karena rambut saya kategori berminyak sangat parah. Nah, kalau dari Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu? Tadi udah, aku sempat sebutin sih ya, di awal itu bisa banget dipakai setiap hari, justru aman, dan gak membuat rambut makin kaku gitu. Jadi, kalau, kita sama berarti ya, ini masalahnya ya, rambut, jadi sebumnya banyak banget. Jadi emang kita butuh kerama setiap hari. Tapi memang kalau kita salah pakai shampoo kan, itu tadi, ininya benar, mengembang, tapi bawah makin kering. Tapi dark super shampoo ini, karena kandungannya juga cukup lengkap, dan sampai ada serum segala, jadi itu gak, jadi kita tetap boleh kerama setiap hari, kulit kepala jadi gak berminyak, tapi batang rambutnya tetap terjaga, tetap sehat gitu. Jadi, kalau menurut aku ini bisa banget dipakai setiap hari. Terus ini ada satu pertanyaan, ini kayaknya emergensi banget nih, Mbak Ayu udah juga kelaris nih. Pertanyaannya, Halo Kak, satu bulan yang lalu, rambut aku bleaching sampai habis 4 bungkus. Ini ya, bleaching sampai 4 bungkus. Terus habis bleaching, aku smoothing. Iya, belum cukup bleaching, tambah lagi smoothing. Makin rusak dah rambutku, dan sekarang rambutku kasar, rontok, dan mudah letek. Ini bagusnya perawatannya apa aja? Mungkin dari klanis dulu deh. Oke, kalau itu sih ya, sekali lagi balik ke prinsipnya, kita care itu dari luar sama dari dalam. Kalau dari luar, ya ini tadi, karena si Daph ini, dia udah 3 in 1. Jadi untuk rontok, untuk lepek, untuk ketombe, itu dia bisa semua. Plus, kalau ngeliat tadi, dari ceritanya dia ya, kan dia ngerasa rambutnya tuh jadi ini ya, apa kayak kusam dan mau patah gitu ya, saking banyaknya kenambahan kimia gitu. Jangan lupa ditambah sama conditioner juga. Nah, ini juga ada conditioner-nya sih. Ini kalau aku, 1 minute super conditioner, gitu, boleh dicoba, gitu. Dan kemudian, gimana ya, emang, jangan cuma fokus ke rambut dia aja. Maksudnya rambut yang udah tumbuh ini aja, tapi juga kita harus fokus ke si rambut baru yang akan tumbuh. Karena sejatinya kan, ya emang rambut akan makin panjang terus ya, makin panjang, makin panjang. Nah, pastikan conditioner-nya juga bagus nih, supaya rambut yang bakal tumbuh ini juga tumbuh dengan baik, gitu. For now, mungkin yang udah terlanjur di bleaching, kemudian smoothing, dan segala macam permasalahannya itu, ya kita coba semaksimal, dimaksimalkan dengan hair care yang ada, gitu. Tapi kemudian, ya itu tadi, akan tenang aja, rambut kita tuh bakal tumbuh lagi kok. Yang penting gimana supaya rambut kita tuh tumbuhnya baik, gitu sih. Jadi itu dia, maksudnya dari luar, sama dari dalam juga. Untuk makanan tadi udah aku jelasin ya, nutrisinya apa aja, lifestyle-nya juga seperti apa. Kayak gitu sih. Oke, jadi jangan panik ya, karena rambut juga pasti akan tumbuh lagi. Yang penting kita usahakan, tumbuhnya yang sehat, yang bagus, gitu ya, makanya dirawat dari sekarang. Gak apa-apa. Nah, kalau dari Mbak Ayu, ada tambahan masukan lagi gak? Buat Ina yang rambutnya udah, ngerasanya dia damage banget nih rambutnya. Iya, itu biasanya emang penyakitnya orang yang suka di, apa diwarnai ya rambutnya. Apalagi kalau bleaching 4 kali, itu kan berarti 4 kali lipat bahan kimia yang dikasih ke rambutnya itu. Dan itu pasti memang jadinya lebih rapuh. Selain tadi Kelaris udah jelasin juga, mungkin ditambah dengan apa, kayak krim-krim bat, atau hair spa, itu kalau damage-nya sedemikian besar, sekarang mungkin gak apa-apa dua kali seminggu sih. Jadi, kayak buat menyelamatkan batang rambut yang masih ada sekarang. Walaupun nanti kan emang dia akan tumbuh lagi. Cuman, untuk mengurangi risiko pada saat disisir dia patah. Karena kalau kayak gitu, rambut rapuh gitu, biasanya lebih sering patah ujung-ujungnya itu. Nah, paling itu. Jadi, perawatan ekstra banget tuh ke batang rambutnya sih. Jadi, kayak krim-krim bat, krim spa itu bisa dipakai. Sama, mungkin tadi yang seperti aku bilang, jadi, kayak bagaimana cara menyisir. Mungkin pilih sisirnya juga jangan yang terlalu rapat, biar rambutnya juga gak bersabang, atau ketikulannya gak rusak. Terus, coba juga mungkin yang tadi yang dibutus dengan, apa namanya, kain satin. Itu juga bisa untuk mengurangi kerusakannya itu. Oke. Kak, sebenarnya, pakai shampoo aja cukup gak sih? Apa harus pakai serangkaian perawatan kayak vitamin, serum, dan lain-lain. Bagi tipsnya dong. Nah, ini dari Mbak Ayu dulu deh, Mbak Ayu. Cukup gak kalau pakai shampoo doang? Kalau aku sih tergantung ya, jadi sebenarnya kan kita tuh yang bisa lihat kondisi rambut kita gitu. Mungkin pakai shampoo doang, apalagi yang sudah shampoo super kayak ada super shampoo ini, kalau rambut yang tidak pernah diapapain gitu, rambut yang masih perawan lah, gak pernah kena cat, gak pernah kena itu. Itu mungkin cukup jika diimbangi dengan memang gizi yang bagus juga gitu. Seperti kata kelarin tadi gitu. Cuman memang tidak menutup kemungkinan, apalagi perempuan. Perempuan itu kan sangat hormonal ya badannya gitu. Sebulan sekali kita juga pasti mengalami itu hormon yang mungkin gak seimbang, tidak sama gitu selama sebulan. Jadi, kita yang harus perhatiin banget sih. Kalau misalnya kita biasanya rambutnya gak apa-apa, yaudah gak usah pakai tambahan. Tapi kalau kita kira-kira merasa ujung rambut kita udah mulai kering, atau justru kepala kita lebih berminyak, mungkin kita perlu perawatan ekstra gitu. Jadi, sebenarnya sih kalau menurut aku, kembali lagi kamu harus benar-benar melihat kondisi rambut kamu saat itu seperti apa. Oke. Nah, untuk dari kelarin sendiri gimana, Apakah cukup dengan shampoo aja, atau harus ada rangkaiannya nih? Ya, benar sih kata Mbak Ayu. Balik lagi ke jenis rambut kamu seperti apa, kebutuhan rambut kamu seperti apa gitu. Karena tiap orang beda-beda ya. Kalau untuk kayak aku, misal aku masih ke rumah sakit, masih lepek, segala macem. Kan pakai headcap ya soalnya kalau bekerja di sana. Nah, of course, yes. Aku gak cukup kalau cuma shampoo doang. Tapi mungkin buat teman-teman yang yaudah, emang di rumah aja, benar juga kalau rambutnya gak pernah diapa-apain, maksudnya masih gak pernah dicat, masih perawan gitu, ya selama dengan shampoo kamu tidak ada keluhan apa-apa, ya kenapa tidak? Kalau misal mungkin sesekali, seminggu sekali itu mau kerimat sendiri di rumah, ya it's okay gitu. Kemudian untuk frekuensi keramas setiap orang juga beda-beda. Ini aku nambahin aja ya sedikit. Karena scalp tiap orang juga beda-beda. Ada yang emang sangat berminyak atau berminyak gitu ya, sehingga dia butuh keramas lebih sering. Ada juga yang mungkin tidak terlalu berminyak, normal aja sih, atau bahkan cenderung kering ya, ya itu gak perlu keramas setiap hari. Menyesuaikan aja sih sebenarnya, dan itu kita sendiri yang mesti pahamin badan kita ya, gitu, paham sama kulit kepala kita gitu sih. Oh iya, ini ngomong-ngomong tentang tadi kan, barusan mention tentang kulit kepala yang berminyak. Itu kaitannya ada gak sih dengan kulit wajah kita? Misalkan nih kulit wajah kita itu berminyak, otomatis kulit kepala akan berminyak. Itu ada kaitannya gak? Atau bisa aja kulit wajah sama kulit kepala itu berbeda pada minyaknya? Bisa aja berbeda sih. Maksudnya tiap orang beda-beda ya. Oh gak pakem gitu ya? Iya, gak ada formula pasti sih. Aku aja kulit wajah aku normal kombinasi gitu, tapi kepala aku gak, maksudnya normal kombinasi cenderung berminyak ya. Tapi kulit kepala aku gak juga gitu. Tapi mungkin ada yang gak seperti aku, mungkin ada yang seperti aku, kayak ada yang tidak ada peraturan sih. Itu tadi berarti gak ada pakemnya. Jadi gak usah khawatir ngerasa, aduh kok kulit wajahku kering banget, tapi kok kulit kepala berminyak? Berarti jangan-jangan ada yang salah nih. Enggak, itu adalah hal yang normal. Itulah hal yang normal. Nah, berikutnya ini pertanyaan kelima. Dove kan punya berbagai varian produk shampoo ya, betul. Hal apa yang membedakan atau keunikannya Dove Super Shampoo ini? Mungkin buat Mbak Ayu dulu deh, apa sih Mbak rasanya yang paling berbeda dari Dove Super Shampoo ini dibandingkan shampoo Dove yang lain? Oke, kalau aku sih mungkin karena disini ada serum itu ya gitu. Jadi karena biasanya kan kalau shampoo Dove yang lain, dia gak ada si serumnya itu juga. Terus kalau shampoo Dove ini kan juga langsung bisa menyelesaikan tiga masalah terbesar perempuan Indonesia tadi gitu. Karena jadi emang lebih super aja sih menurutku. Tapi emang, dan bisa dipakai setiap hari itu. Karena kalau kita, ini kalau kita cobain sendiri, kalau saya cobain sendiri itu kayak gitu sih bedanya gitu. Kalau ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi memang bedanya sih di situ gitu. Jadi kalau dia, karena dia ada serumnya, karena dia juga bisa aman dipakai setiap hari, dan bisa menyelesaikan semuanya, jadi kayak lebih, emang lebih super aja. Dia lebih beda. Oke, itu tadi dari Mbak Ayu. Kalau dari Kleiner sendiri, ngerasain bedanya itu apa? Dove Super Shampoo dengan shampoo Dove yang lainnya? Iya, kalau aku sih ya itu tadi ya. Dia bikin rambut aku tuh jadi lebih ringan dan lebih ngembang. Dan otomatis dengan lebih ringan dan lebih ngembang, rontoknya juga jadi berkurang gitu Kak. Ya mungkin karena ada si serumnya ini tadi kali ya. Karena itu super gitu, sesuai dengan namanya gitu. Super Shampoo gitu. Kalau dari aku gitu sih. That's why makanya walaupun panjang dan ijuk kayak gini, bisa jadi kayak gini nih sekarang nih Kak. Thanks to Dove Super Shampoo. Udah susah lepas, kayaknya gak akan bisa lepas dari Dove Super Shampoo ya. Oke, nah ini ada tambahan gak? Ini kan kita udah Q&A ini udah selesai nih. Mungkin closing statement dari Mbak Ayu dulu deh. Mbak Ayu, ada tambahan gak untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang? Kalau dari aku, teman-teman di sini apapun keadaan rambutnya, mau keriting, mau lurus gitu. Asal kita punya rambut yang sehat, asal kita tahu cara merawat, itu akan terlihat bagus juga. Jadi gak ada patokan, mau rambut pendek, mau rambut panjang, mau rambut keriting, mau rambut lurus, mau rambut pisang, mau yang berwarna, itu sama cantiknya. Cuma yang penting kita tahu cara merawatnya, dan kita punya rambut sehat, itu akan membuat penampilan kalian lebih oke, dan kalian pasti akan lebih percaya diri. Oke, nah kalau dari Clarins sendiri, kasih closing statement, Clarins silahkan. Iya, setuju banget. Yang penting adalah rambut yang sehat, itu nomor satu. Dengan rambut yang sehat, mau di styling bisa, mau diwarnain bisa, dan dengan demikian, kita akan jadi lebih percaya diri, dan jadi orang muda tuh jadi produktif juga gitu loh, mencapai apapun yang kita mau capai. Itu sih intinya. Oke, jadi selama kita mendapatkan, atau mempunyai rambut yang sehat, kita bisa lebih pede, untuk menjalani hari-hari kita. Tadi kan udah dikasih tahu tuh, tips and triknya, bahkan stylingnya seperti apa. Jadi mulai sekarang, tinggal langsung praktekin aja deh. Nah sekarang aku mau terima kasih dulu nih, sama Mbak Ayu, dan juga Clarins. Terima kasih. Selamat. Thank you. Thank you, Kak. Terima kasih, ketemu lagi. Daaah. Daaah. Bye. Aduh, seru banget loh. Acara kita di hari ini, ngobrol-ngobrol seru, dapet ilmu juga ya. Dan jangan lupa ya, teman-teman semuanya, maksimalkan perawatan kesehatan rambut, dengan melengkapi rangkaian hair treatment, sehari-hari menggunakan, Duff Super Shampoo pastinya. Begitu support dalam menjaga kesehatan rambutmu, dan selalu siapkan, Duff Super Shampoo di rumah. Gunakan, sambil memijat di area kulit kepala dengan lembut. Diamkan, karena busanya akan membuat kamu merasa sangat nyaman. Setelah itu, baru deh dibilas ya. Dan biar hasilnya lebih maksimal lagi, bisa ditambahkan juga, Duff One Minute Super Conditioner, untuk rambut yang lebih mudah diatur. Dan Duff Super Shampoo ini mengandung serum, untuk mengatasi rambut rontok, dengan bahan aktif piropton olamin, sehingga membersihkan rambut dari ketombe, dan mencegah ketombe datang kembali, dengan formulasi yang sangat ringan, jadi enggak bikin rambut kamu lepek. Wah, enak banget pokoknya ya. Dan rambut lebih sehat juga, tertata dengan rapi, lebih percaya diri, untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dengan Duff Super Shampoo. Nah, dengan Duff Super Shampoo, dan juga Duff Super Kelas, semakin banyak perempuan Indonesia, yang memiliki super hair, dan pikiran yang sehat. Sebab rambut yang super, harimu jadi super. Super hair, super shampoo. Nah, sudah siapkah kamu, untuk tampil lebih percaya diri, dengan Duff Super Shampoo? Siap dong, mulai dari sekarang ya, pastinya ya. Nah, sebelum saya akhiri, super kelas hari ini, saya juga ingin menginformasikan, bahwa masih akan ada, super kelas yang lebih seru lagi nanti, dengan topik yang menarik, yaitu, career and self improvement. Makanya, stay tune terus ya, dan akhirnya, saya kicara, harus pamit nih teman-teman semuanya. Terima kasih ya, yang sudah gabung, di siang hari ini, sudah seru-seruan, sampai ketemu lagi ya, di Duff Super Klas yang berikutnya. Stay safe, stay healthy, sampai jumpa di super kelas selanjutnya, persembahan dari Duff Super Shampoo, dan Kimela.com. Bye, have a super day! Rambut rontok, ketombe dan lepek, buat Duff gak masalah. Baru, Duff Super Shampoo, 3 in 1 shampoo dengan serum, atasi 3 masalah rambut, atasi rambut rontok, anti ketombe, gak lepek. Duff Super Shampoo. atau 3 in 1 Without Guys. Terima kasih. Terima kasih.